Mas Randa sudah tuntas teman-teman, cabut bang ya Cabut 0 rupiah teman-teman, 0 rupiah 0 rupiah Mengatasi kipas angin mas pion Kasusnya apa? Kasusnya adalah mati total Apa? Oke, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel Senita Tung Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengatasi kipas angin bang Mereka apa nih bang? Mereka Mas pion Mengatasi kipas angin mas pion Kasusnya apa? Kasusnya adalah mati total Apa yang harus dilakukan? Silahkan teman-teman diperhatikan Saya akan ajarkan anda ilmu yang paling hemat dulu bang Ya Ilmu apa bang? 0 rupiah Ilmu 0 rupiah 1, 2, 3 colok dapat? Ya Colok Kita punya tangga 1 Nah Gak nyala ya bang? Ya Angga 2 Gak nyala juga angga 2 Kemudian kita pencet angka 3 Angka 3 juga gak nyala Lihatnya gak bang? Gak muter bang? Ya Angka 1 gak muter Angka 2 gak muter Angka 3 juga gak muter nih Apa yang harus lakukan? Perhatikan baik-baik Pertama kali teman-teman cek dulu bang Supply-nya di cek Setrum-nya ada gak dia? 0, 0, 0, 0, 0 rupiah Kita coba colokin dulu bang Takutnya setrum-nya gak ada Gak nyaman bang? Nah nih Artinya setrum-nya bagus Ya setrum-nya bagus Cuma masalahnya disini nih Kipasnya Kipasnya yang mati Pertama kali kalau ketemu dengan kipas mati seperti ini Anda jangan panik Lakukan diurus 0 rupiah dahulu Ini dibongkar dulu nih bang Ya Dibongkar dulu nih Tinggal songres seperti ini Kita coba keluarkan dulu Sepi ini nih Nah seperti ini Dapat? 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Oke paham ya bang? Habis itu apa? Habis itu apa? Habis itu teman-teman Diputer Ini diputer nih Diputer Nah Ini anda puter ke kanan Wajib hukumnya apa bang? Wajib hukumnya enteng Diputer ke kanan Ini wajib enteng Diputer ke kanan enteng Kemudian anda puter juga ke kiri Nah Diputer ke kiri juga harus enteng Gak boleh macet Setelah anda sudah pastikan ini enteng Ini dilepaskan Dapat? Ini namanya adalah pengunci tombol Ini diputer Diputer ke kanan Atau searah Jarum jam Nih ke kanan Nah Diputer ke kanan Atau searah jarum jam Dapat? 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Oke Habis itu anda buka balingnya Balingnya diterik luar Oke Nah taruh Habis itu apa? Teman-teman tinggal dibuka ininya nih Pengunci jaring bang Nih Nah ke kiri ya bang Kekiri nih Kekiri Atau berlawanan arah jarum jam 0 0 0 0 0 rupiah Oke Nah dapat Habis itu apa? Teman-teman tinggal buka ininya nih Apa bang? Congor belakang Nah congor belakang Disini ada baut Dapat? Ya Nah dibuka dulu congor belakangnya nih 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Nah ini tat Dapat? Tini Habis itu apa? 0 0 0 0 0 rupiah Tinggal siapkan aja minyak air putih Siapkan sedotan aquaglass Oke Tinggal ditetesin aja Minyak air putihnya kesini teman-teman Kalau kibas angin anda macet ya Disini kan ada as Abang di zoom aja Nih di tengah ini ada as Dapat? Tinggal ditetesin aja kayak gini nih Dapat? Nah itu udah basah ya Nah ini yang anda putar Ini harus enteng ya Nah Tepatah gak bang enteng bang? Wajib enteng Gak boleh berat Selanjutnya apa? Setelah anda perhatikan Kalau kipasnya masih mati Anda fokus ke belakang sini nih Nih di belakang sini ada baut 1 2 3 4 5 Dapat gak nih? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Tarik bang Tidak buat? kalau kipasangin anda mati enggak ada gitar sama sekali langkah awal yang dilakukan adalah anda cukup cari kabel yang dari colokan anda diurut terus seperti ini diurut terus dapat ini kan ujungnya nih cari pangkalnya pangkalnya kemana dia nih 000 rupiah nah ini pangkalnya dia akan keluar dua kabel pangkal dari kabel celokan anda keluar dari kabel celokan anda ini akan keluar dua kabel cari yang arahnya ke atas nah cari yang arahnya ke atas dapat nah nih arah yang ke atas ini temen-temen tinggal potong ya dari colokan anda pangkalnya yang ke atas anda potong 123 potong nah potong ini dia nih yang dari colokan ini ya yang dari colokan ini ada potong kemudian apa ini tinggal di kupas 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres dapat nah ini tinggal anda sambung dengan kabel gembel atau kabel bekas atau ini kita tinggal sambung dengan kabel bekas seperti ini ya disambung pakai kabel bekas 000000 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres kita tinggal asolasi seperti ini nah oke ini kan yang ke dari colokan udah kita sambung pakai kabel bekas ya nah ini kan pangkal nih ujungnya ini kita tempelkan ujungnya ini kita tempelkan dengan ini nih nah disini temen-temen kita perhatikan ada barang yang namanya adalah apa bang kapasitor ya ada barang yang namanya adalah kapasitor nah nih Anda tempelkan kesini boleh kesini boleh bebas terseranda ya kesini boleh ini kan kapasitor kabelnya dua nih ada merah ada abu-abu bang ada merah ada abu-abu Anda tempelkan ke merah boleh ke abu-abu juga boleh nebeng nebeng di merah boleh nebeng di abu-abu juga boleh oke bebas terseranda kita nebeng di merah bang ya nebeng di merah nah ini nah nebeng di merah nebeng ya ini nebeng di merah seperti ini nah oke ini perhatikan teorinya ya biar temen-temen paham perhatikan baling ini saya pasang dulu balingnya anda pasang dulu balingnya teorinya seperti ini anda coba putar ke kanan maupun ke kiri mana yang keluar angin ya mana yang keluar angin kalau kita putar ke kanan nah ini anginnya keluar tapi kalau kita putar ke kiri dia malah anginnya nyedot ya artinya kita butuh dia muter ke kanan ya kita butuh dia muter ke kanan atau secara jarum jam seperti ini ke ambil solasi kertas lubang nah kita coba colokin nyelokinya sebentar doang harapan kita tujuan kita target kita adalah ini muternya ke ke kanan ya atau secara jarum jam kita mencet angka tiga ini kan nol nih dapat 123 kita paling tinggi speed tiga habis itu kita tinggal colokin 1 2 3 colok nah ini udah bener nih nah ini udah bener ya kalau misalnya pada saat anda tempelkan ke sini dia ternyata muternya ke kiri ya teman-teman perhatikan bantuan juga perhatikan inget nyelokin hitungan detik Bang kalau misalnya pada saat anda anda colokin seperti ini colokin ternyata dia muternya ke kiri berarti apa berarti ada tinggal tuker yang tadinya di merah anda pindahkan ke abu-abu ya semoga saya ngomongnya tidak terlalu cepat yang tadinya di merah ini anda bisa cabut anda pindahkan ke abu-abu pindahkan ke sebelah kalau misalnya putarannya ke balik ya nol 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 rupiah rupiah masyarakat orupiah masalah beres 123 colok Ah Wih 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 Punceng banget bang Dapat gak bang muter Muter Alhamdulillah ya Dapat Satu udah muter Dua Ah muter Oke Sudah muter ya temen-temen ya Nah sekarang kita pencet tangkat tiga Tiga Ah muter ya Oke Sudah muter Sudah beres Tandanya apa Tandanya Mas Rana sudah tutus temen-temen Cabut bang ya Cabut Nol rupiah temen-temen Nol rupiah Nol rupiah Nol rupiah masalah tuntas Nol rupiah masalah beres Nol rupiah kipas angin mati tuntas Nol rupiah kipas angin mati beres Ini informasi buat temen-temen yang ingin tau Bengel Andre Tatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andre Tatum